Meskipun kotor dan tampak menjijikan, banyak orang yang merasa puas telah membersihkan perlinga dari kotoran. Namun, apakah membersihkan kotoran perlinga perlu diberlakukan? Setelah full di-charge, connect ke aplikasi, dan inilah hasil kamera dari irveksi bagus sekali. Dan kita akan masukkan ke perlinga. Ini loh, kotoran perlinga saya rupanya. Jadi jangan lakukan lagi, kata lembat ya. Nah, ini hasil kotoran ini. Jadi saya bisa mengetahui apa sih yang membuat kuping saya berenggara dan gatal-gatal ya. Semoga bermanfaat ya. Dan kotoran-kotoran sudah dapat. Nah, kotoran-kotoran. Ini loh, nah kotoran-kotorannya nih. Nah, ini kotoran yang membuat kita gatal nih kotorannya. Nah, hasil kamera dari irveksi. Nah, inilah kotoran perlinga saya yang selama ini membuat gatal. Jadi setelah melihat hasil video tadi, lebih baik memakai ini. Jangan pakai cotton bud dengan dari besi. Karena yang dari besi itu, bukan kotoran akan keluar malah menumpuk. Jadi saatnya semikan ini lebih aman ya. Jadi kita bisa tahu seperti apa kotoran ada di dalamnya. Terima kasih Kak Gini, Irwex Remofoto. Lepasih Remofoto. Terima kasih.